Kita ke Purwokertal Tribuners, tempatnya ke Taman Mas Kemambang. Taman ini akan menjadi oase dari panasnya kota Tribuners. Ada banyak pohon dan tanaman, serta kolam ikan yang luas. Pengunjung bisa berfoto-foto ria, serta bebas memberi makan ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Lalu, seperti apa konsep dan ada fasilitas apa saja di sana? Permata Putra Sejati siap melaporkan untuk Anda. Permata, silakan. Baik, selamat sore Ratu. Dapat saya informasikan bahwa dengan menandainya kasus COVID-19 di Indonesia, kemudian kebebasan untuk menggunakan, tidak menggunakan masker di luar ruangan ini, membuat sektor pariwisata di Kapten Banyumas, khususnya di kota Purwokerto ini, menggeliat sangat pesat. Salah satunya adalah dengan dibukanya berbagai macam obyek wisata baru yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kapten Banyumas. Dengan disokong program pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa obyek wisata yang kembali dibuka. Nah, salah satunya adalah di Taman Mas Kemambang. Taman Mas Kemambang ini adalah taman yang berada di pusat kota Purwokerto, yang menjadi salah satu wisata rujukan bagi para warga Banyumas dan sekitarnya. Di tengah panasnya kota, Taman Mas Kemambang ini menjadi salah satu pilihan alternatif utama bagi para wisatawan yang ingin menikmati suasana atau nuansa taman, kemudian ada taman ikan dan sebagainya untuk bisa melepas rehat seperti itu bersama dengan keluarga. Nah, perlu diketahui teman-teman tribuners bahwa ada beberapa obyek wisata di Kapten Banyumas yang mendapat suntikan dana PEN, yaitu Menara Pandang Teratai Purwokerto, kemudian ada Batu Raden, kemudian ada Taman Mas Kemambang. Nah, Taman Mas Kemambang sendiri mengusung konsep hijau, karena ketika kita mengunjungi Taman Mas Kemambang ini, kita akan mendapatkan nuansa yang sejuk, kemudian ada berbagai macam fasilitas pendukung lainnya, seperti gazebo, kemudian ada pendopo, kemudian ada playground untuk anak-anak ketika kita membawa keluarga, kemudian ada Taman Ikan ketika kita berkunjung ke sana, ketika kita akan memberikan makan ikan-ikan, di sana juga bisa. Kemudian ketika kita mencari kuliner, tidak perlu khawatir karena di salah satu sudut di Taman Mas Kemambang ini juga menyediakan berbagai macam tenan-tenan pilihan dengan beraneka ragam kuliner khas Banyumas. Kemudian menjadi salah satu spot paling menarik adalah ada berbagai macam galeru lukisan yang dipajang dengan berkonsep rumah-rumah tradisional juga, yang ada di area tengah Taman Mas Kemambang. Kemudian ada juga untuk para anak-anak yang ingin bermain, itu ada area khusus playground yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Kemudian untuk harga tiketnya sendiri, teman-teman tribuners tidak perlu khawatir, karena ketika kita berkunjung ke Taman Mas Kemambang ini, cukup dibanderol dengan harga tiket masuk yaitu Rp10.000 untuk hari-hari biasa. Kemudian untuk hari weekend, Sabtu Minggu biasanya Rp15.000. Kemudian untuk lokasinya sendiri, ketika kita akan berkunjung ke Prokerto, itu letaknya bisa menuju ke Jalan Karangkobar, yaitu ke arah utara menuju ke Wadwisata Baduraden, itu nanti bisa melihat nuansa Taman Mas Kemambang Prokerto. Karena perlu diketahui teman-teman tribuners, sebelumnya Taman Mas Kemambang ini mungkin menjadi salah satu rujukan biasa ya, karena memang waktu itu belum mendapatkan revitalisasi atau suntikan dana pen. Namun setelah mendapatkan bantuan seperti itu, saat ini suasananya menjadi lebih hijau, kemudian untuk areanya juga diperluas sehingga para warga sekitar bisa berkunjung ke situ. Kemudian untuk para warga yang biasanya ke situ, biasanya banyak dimanfaatkan oleh para keluarga. Seperti itu ratu yang bisa dapat saya sampaikan, terkait dengan wisata baru, tempat pesiran baru di pusat kota Prokerto, yaitu Taman Mas Kemambang. Terima kasih Permata Putra atas rekomendasinya, dan tadi Permata Putra juga sempat melakukan wawancara dengan Saptian, pengunjung. Berikut lupa tanya untuk Anda. Kalau menurut saya untuk Taman Balai Mas Kemambang di Prokerto ini sangat asli ya, karena kebetulan baru dibuka memang ada terdapat sedikit kekurangan, yaitu tanaman-tanaman yang masih belum jauh. Namun seiringnya waktu semuanya mungkin akan tertata dengan rapi. Yang perlu dibenahi di sini dari segi manajemen dari tim wisatanya sendiri, yang mungkin kurang memasarkan kepada rakyat-rakyat dari Prokerto itu sendiri. Jadi masih cukup sepi ya. Kalau Mas sendiri, ke sini sama siapa aja? Kalau saya ke sini bersama dengan keluarga. Kalau Mas sendiri, ini memang momen hari libur ya? Masa ngajak ke sini hari libur ya? Iya, memang kebetulan dari hari libur saya mau ngajak keluarga di jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Udah kemana aja di Prokerto? Kalau saya di sini sudah ke lokal wisata Batu Raden, kemudian Taman Pendidikan Kurbayasa, sama Taman Balai Mas Kemambang. Kebetulan juga akan nanti malah mau jalan-jalan ke Menara Pandang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.